Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Karena hidayah itu bukan dicari tapi dijemput Nah seperti itu Kalau kita terus mencari hidayah Kita tidak akan pernah bisa menemukannya Tapi ketika kita menjemput hidayah Maka ia akan datang kepada kita Masya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Sebelumnya kita minta izin dulu Jadi sesuai Sebagai mana prosedur Aktivitas kami Kami akan melakukan dokumentasi Berubah video dan foto Jadi harap Mas Asrek tidak kaget dengan adanya penyara Tidak apa Keluar duluan baru saya kasih tau ya Kita minta izin untuk ambil video selama Prosesi kesyadatan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada sore hari ini kita kedatangan tamu Warga Kraton Jogja Tidak begitu jauh ya Tidak begitu jauh Warga Jogja Asli Jogja ya Mas Asrek Yaitu Mas Asrek Asli Jogja Datang kesini Untuk syahadat Sudah yakin? Yakin Sudah yakin Sudah mantap Ada yang memaksa? Enggak Dari hati Ada yang mengiming-imingi Enggak ada yang Sudah yakin Sebagai mana biasanya Sebelum pensyahadatan Sebelum melafalkan dua kalimat syahadat Boleh ya kita ngobrol pendek ya Boleh Mas Asrek Mas Asrek Kalau boleh saya tahu Apa alasannya Mas Asrek Mau masuk Islam Dari agama sebelumnya adalah Kristen Kristen Baik Dari Kristen Pada sore hari ini Mantap untuk mengucapkan dua kalimat syahadat Dan masuk Islam Apa alasannya? Agama yang indah sejuk Indah sejuk Dan Islam ini indah sejuk Iya Bisa dilihat dari mana ini? Dari Ya Orang-orangnya Kehidupannya Oke Gitu ya Kehidupannya Berarti mas Asrek ini Kesehariannya ya Apa Ngobrol teman-temannya ya Orang-orang Islam Banyak Banyakan orang Islam Oke Baik Sebelum Sebelum kita lanjutkan kepada prosesi syahadat Iya Jadi Pen syahadatan ini adalah Sebuah gerbang Masuk Menuju agama Islam Yang mana artinya Mengakui Allah adalah satu-satunya Sesembahan yang layak disembah Allah adalah Tuhan Satu-satunya tidak ada Asisten Tidak ada Tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah Hanya Allah Dan juga mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah Adalah utusan Allah yang menyampaikan agama Allah Kepada kita semua Pada umat-umat Islam ini Baik Dengan Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ini Berarti Mas Asrek Bersedia Untuk tunduk kepada syariat Islam Maksudnya Akan menjalankan Apa-apa saja yang menjadi Kewajiban Seorang muslim Yang juga dilakukan oleh muslim-muslim lainnya Dan kewajiban yang utama adalah mengakui Keesaan Allah Mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak di sembah Dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Putusan Allah Yang kedua adalah Menjalankan sholat Baik Di dalam satu hari itu Ada lima kali sholat Baik Saya lanjutkan Yang pertama tadi adalah syahadat Dua kalimat syahadat Yang kedua adalah sholat lima waktu Baik Salat lima waktu itu ada Zuhur Ada Asar Ada Maghrib Ada Isya Ada Subuh Baik Ada lima kali waktu Dan setelah itu ada Puasa di bulan Ramadan Ada sekat Dan berhaji bila mampu Jadi pada dasarnya Kalau seseorang sudah menyatakan diri Dia memeluk agama Islam Berarti Dia sanggup untuk Memenuhi Kewajiban-kewajibannya Jadi kesehariannya ada Setiap harinya ada sholat lima waktu Setiap pekannya ada sholat jumat Setiap tahunnya ada puasa Ramadan Kita langsung saja kepada Proses pensyahadatannya Baik Ini adalah Surat pernyataan Memeluk agama Islam Jadi Mas Asrek Saya minta untuk membaca ini Dari atas sampai bawah Full Dari atas Semua ini Sampai Dua kalimat syahadat Nah Pada bagian Syahadat Akan saya bimbing Maksudnya Mas Asrek Akan mengulangi Setelah saya ucapkan Dan setelah itu Bisa dilanjutkan Pembaca yang ini Baik ya Bisa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke Surat pernyataan Memeluk agama Islam Surat pernyataan Memeluk agama Islam Sesukunya agama Di sisi Allah Hanyalah Islam Yang bertanda tangan Di bawah ini Saya Nama Atau Buranto Tempat Dan tangan lahir Yogyakarta 20 Bulan 01 1986 Agama terdahulu Kristen Dengan penuh kesadaran Dan niatan Tulus dalam diri sendiri Bahwa Mulai pada hari ini Ahad Tanggal 20 Rabu Rabu awal 1440 Atau Atau 16 Oktober 2022 Mesehi Saya telah Meninggalkan agama Saya Terdahulu Agama Kristen Dan pada saat ini Saya menyatakan diri Memeluk agama Islam Di hadapan Para saksi Dengan Mengucapkan Dua kalimat Sahadat Ashhadu ala ilaha illallah Ashhadu ala ilaha illallah Wa ashhhadu anna muhammad rasulullah Wa ashhhadu anna muhammad rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa Bahwa Tidak ada Tuhan Yang berhak Disembah Kecuali Allah Tidak ada Tuhan Yang berhak Disembah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Alhamdulillah Ashhadu ala ilhamdulillah Berikut pernyataan saya Berikut pernyataan saya Selanjutnya Saya menyatakan Sanggup Patuh dan taat Menjalankan Perintah Syariah Islam Semoga Allah Selalu memberikan Pertolongan Dan Bertunjuk Kepada kita semua Amin Ashh Masuk Islam Dalam Kurang dari 5 menit Bismillah Pengucapan kalimat syadat Ini memang Adalah sebuah proses Yang sangat singkat Tapi ini adalah suatu gerbang Menuju Ideologi hidup Jadi setelah ini Setelah proses yang singkat ini Inilah perjalanan hidup Ini adalah sebuah Lembaran baru Untuk Mas Asrek Sampai Akhir hayat nanti Bismillah Saya minta Tanda tangannya Disini Kena matra ya mas Kita ada sebuah Sedikit hadiah ya mas ya Mas Asrek Ini dari Kami Rasa sayang kami Kami kedapatan Saudara-saudara kami yang baru Di dalam sini ada Quran Ada Wikro Ada sarung Dan juga Ini Buku pantuan praktis Hijrah Nah nanti Bisa mempelajari Apa aja sih Kewajiban-kewajiban Dan Gimana sih Cara menurnaikan sholat Melalui buku ini Dan dibimbing oleh Pembimbingnya nanti Bisa dibaca-baca Nanti Kan kalau bingung Bisa langsung ditanyakan Kepada pemimpinnya Dan satu lagi ada Ini adalah Dekat maling Dititipkan kepada Mualaf Center Yang kita Berikan kepada Mualaf-Mualaf Yang ada di Mualaf Center Jika Semuanya Mohon diterima Silahkan Dua Alhamdulillah Mas Asrek Mas Asrek berarti Lahir dari Kecil Di atas meja Ada Kurang Karim Jadi kita Sangat Menghormati Kitab Sunci kita Jadi Mas Asrek Mas Asrek Bilanto Ya panggilnya Mas Asrek Lahir dari Keluarga Kristen Orang tua Kristen Masih ada Tinggal di Danukusuman Terus datang ke sini Orang tua Tahu Sudah tahu Apa respon Orang tua Ya Kalau itu Mau Ya Terus Ibu Cuma dukung Ibu Dukung Jadi Tidak ada pertentangan Tidak ada Saudara-saudara yang lain Aman Sudah 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 dikasih tahu Semua Sudah Kalau tertarik Untuk masuk Islam Ini dari Kapan Mas Sudah lama Sudah lama Sudah Tapi baru Kesampean Kenapa Selama ini Dipendem ini Karena apa Apa yang dipikirin Untuk belum siap Masih banyak pikiran Apa nih Pikiran terberatnya Masih kan Keluarga Mikirin keluarga Soalnya Mesti tahu Keluarga Itu Ada yang setuju Ada yang enggak Ya kalau Begitu kan Terus saya Mau mikir Bilang sama keluarga Saya mau Masuk Islam Terus Kemana Tenggu banyak keluarga Kan Terus Ya kalau Itu Jalanmu Itu mamu Ya enggak apa-apa Silahkan Yang penting Anaknya Bahagia Seneng Gitu Jadi Apa Memendam Keinginan Mausyadat ini Karena Mikir Takutnya keluarga Menolak Tapi Begitu Dinyatakan Ke keluarga Ternyata Keluarga Menteri Kalau Sudah Jalannya Ibu Ngeklasin Yang penting Anaknya Bahagia Kan Enggak ada Pertentangan Awalnya Cuma Takut Aja Sebenarnya Banyak Yang Pro Kontra Ya karena Memang ada Juga Keluarga Yang enggak Mau Anaknya Pindah Agama Sebenarnya Sebenarnya Itu Salah Satu Ketakutan Jadi Mu'alaf Mu'alaf Teman Kita Yang Bersyadat Disini Kita Kita Dapati Memang Punya Ketakutannya Sendiri Sendiri Tapi Begitu Mereka Menghadapi Begitu Mereka Memutuskan Untuk Syahadat Dan Ketakutan Ketakutan Itu Cuman Semu Sebenarnya Cuman Bisikan Ternyata 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 Enggak Benar Benar Ada Benar Benar Jadi Ya Apa Umum Seperti Itu Ada Enggak Pesan Untuk Teman Teman Yang Mungkin Sekarang Masih Bingung Masih Ragu Mau Sadat Enggak Nih Masih Mendem Nih Masih Mendem Di hatinya Nih Masih Enggak Berani Enggak Berani Ada Enggak Pesan Untuk Teman Teman Biar Apa Kalau Buat Teman Teman Yang Mau Malak Kalau Masih Ragu Kalau Masih Ya Bimbang Lama Ya Bulatkan Dulu Hatinya Biar Mantap Masuk Bagi Malak Ini Ya Kalau Di sini Aja Bagus 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 Gitu Boleh Gak Bapa Terus Sempat Kepikiran Gak Sih Kan Udah Tau Kalau Di Islam Ada Sholat Lima Waktu Sehari Lima Kali Kalau Di Kristen Minggu Cuma Sekali Minggu Cuma Sekali Jelas Berarti Di Islam Ini Sholat Bakalan Sering Ibadah Bakalan Sering Insya Allah Insya Allah Ada Kebayang Gak Sebelum Mau Masuk Islam Ini Kebayang Bakalan Sholat Terus Setahari Lima Kali Insya Allah Insya Allah Bisa Bismillah Bismillah Semua Orang Harus Mencoba Semua Orang Harus Memulai Semua Orang Memulai Nanti Gimana Caranya Bisa Diajarin Sama Pemimpin Kita Jadi Setelah Ini Mas Mas Asrek Pulang Pulang Mandi Pulang Mandi Mandi Besar Seluruh Tubuh Harus Basah Mandi Besar Dengan Niatan Membersihkan Diri Untuk Allah Subhanallah Jadi kita bersih-bersih Untuk Allah Bukan Sekedar-segedar Bersih-bersih Untuk berangkat Kerja Itu beda Jadi pulang Dari sini Mandi Setelah Mandi Nanti Diajarin Sholat Mbak Lita Ada yang Mau ditanya Ada Penasaran Apakah Niat Tulus Dari Mas Asrek Ini Adalah Karena Allah Sudah Anggilan Hati Sehingga Memang Saya Istiqomah Di jalan Allah Tetap Islam Memang Sudah Mantap Mantap Jadi apa Perasaannya Setelah Sudah Syahadat Apa Perasaannya Alhamdulillah Senang Senang Ya Yang Gambar Senang Seperti Apa Ada Yang Lepas Tenang Tenang Lebih tenang Lebih tenang Lebih tenang Lebih 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 Alhamdulillah Setelah Sudah Selesai Proses Mas Asrek Telah Bertambah Saudara Akilah Saudara Seiman Mas Asrek Diranto Kita Doakan Pada Mas Asrek Semoga Ini Menjadi Langkah Awalnya Dan Menjadi Seorang Muslim Yang Istiqamah Menjadi Pantan Untuk Keluarganya Menuju Jalan Allah Subhanallah Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Yurcik Selamat Bertapatan Dengan Penciadatan Pada Sore hari ini Kami di Mulaf Center Yogyakarta Kedatangan Tamu Yaitu Mbak Lita Mbak Lita Ini Sedang melakukan Penelitian Pasca Sarjana Di Mulaf Center Yogyakarta Dan Kodurullah Hari ini Menjemput Data Di Mulaf Center Yogyakarta Dan Menjadi Saksi Penciadatan Di Sore hari ini Beliau datang Bersama Suaminya Yaitu Mas Mas Ade Yaitu Mas Ade Nah sedikit Kita tanya Sedikit kita tanya Mbak Lita Gimana Mbak Lita Melihat Fenomena Apa namanya Mualaf Di Jogja Kota Hidayah Ini Baik Ini suatu Fenomena Yang langka Saya kira Di Zaman Yang Semes Digitalis Seperti ini Masih banyak Anak-anak muda Yang Masih Usia Produktif Kemudian Keluarga-keluarga Yang Akhirnya Terketuk Pintu Hatinya Untuk Kembali Ke jalan Allah Dalam Ini Kita Pada Saat Ini Sudah Dari Mungkin Dari Tahun 5 Tahun 10 Tahun Kebelakang Memang Namanya Gazawal Fikri Perang Pemikiran Yang memang Sudah Pernah Dituliskan Bukunya Ada Tapi saya Agak lupa Bukunya Pada saat itu Saya juga pernah Ikut seminarnya Tentang Perang Pemikiran Ini Dimana Memang Banyak Sekali Fenomena Fenomena Yang Langka Tidak Cuman Masuk Muslim Tapi Yang Fenomena Yang Memang Saat Ini Banyak Terjadi Ya Karena Terutama Indonesia Itu Masih Intim Apa Ya Imitasi Tentang Imitasi Sesuatu Masih tinggi Nah Seperti itu Mungkin Kalau Fenomena Mu'alaf Ini Sendiri Itu Memang Ya Insyaallah Adalah Suatu Fenomena Yang Baik Karena Apa Kita Sebagai Akademisi Juga Melihat Ini Sebagai Dampak Yang Bagus Dikarenakan Memang Sudah Banyak Sekali Orang Orang Cerdas Orang Orang Yang Memang Bisa Menelah Lebih Lanjut Orang Orang Yang Mempelajari Tidak Hanya Satu Kitab Tapi Beberapa Kitab Yang Dia Mungkin Berbandingkan Nah Dan Ini Menjadi Salah Satu Ajang Untuk Mengatualisasikan Bahwa Memang Tadi Orang Orang Cerdas Orang Orang Yang Mampu Berpikir Kritis Yang Mampu Berpikir Dengan Logis Dia Akan Tahu Mana Yang Benar Mana Yang Salah Agama Mana Yang Memang Bisa Masuk Rasional Ada Atau Yang Tidak Rasional Terkadang Memang Bahkan Ketika Memang Dia Tidak Agama Muncul Agnostik Agnostik Sudah Menjadi Perang Pemikiran Juga Banyak Mereka Yang Bingung Antara Karena Terlalu Banyak Mempelajari Agama Jadi Mereka Anggap Agama Itu Benar Sehingga Mereka Hanya Pertaya Pada Alam Semesta Bahwa Terciptanya Dunia Ini Alam Ini Bumi Ini Makhluk Di Dalam Itu Adalah Kuasa Alam Tapi Tidak Berpikir Bahwa Siapakah Yang Menciptakan Alam Semesta Tapi Yang Tidak Sanggup Pemikirannya Jadilah Diagnostik Atau Tidak Percaya Dengan Adanya Tuhan Karena Dia Menganggap Tuhan Seperti Apa Tapi Ketika Ada Orang Yang Menanyakan Helita Lu Ngapain Masuk Islam Itu Salah Temenku Yang Masih Non Ngapain Anda Masih Agama Kamu Nyembah Apa Nyembah Kok Nggak Pernah Dilihat Ketika Saya Menganalogikan Sini Aku Bilang Tak Cubit Sakit Nggak Sakit Nggak Cubitan Saya Sakit Ngapain Kalau Saya Nggak Salah Kamu Cubit Cubit Ya Itulah Kamu Bisa Merasakan Sakit Tapi Kamu Bisa Melihat Bentuk Rasa Sakit Seperti Apa Itulah Yang Kami Yakini Karena Soal Agama Itu Soal Keyakinan Dan Keimanan Kamu Iman Kepada Agamu Yaitu Ya Udah Berarti Di dalam Asurat Saya Sudah Jelas Untuk Agamamu Untuk Agamaku Jadi Jangan Saling Hentilah Kamu Sendiri Yakin Dengan Agamamu Tapi Kamu Sendiri Tidak Bisa Melihat Rasa Sakit Itulah Yang Kami Imani Konsep 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 Ketuhanan Kami Kami Memang Tidak Pernah Melihat Wujud Asli Tuhan Kami Tapi Kami Yakin Bahwa Setiap Langkah Yang Terjadi Dalam Muka Bumi Ini Adalah Atas Izin Allah Itu Dia Terdiam Makanya Banyak Anak Anak Yang Permaja Remaja Bahkan Juga Pekerja Ataupun Mahasiswa Yang Beralih Agama Karena Sekarang Sudah Era Digital Semua Bisa Diakses Kalian Mau Buka Apapun Di Google Itu Ada Di Youtube Itu Ada Semua Perbandingan Kalian Bisa Download Kalian Bisa Pelajari Mencari Kebenaran Mencari Kebenaran Itu Tetapi Tadi Tetap Harus Jalan Yang Benar Yang Ada Jalurnya Kadang Ada Yang Melencer Tidak Jelas Tadi Agnostik Tadi Kita Pada Dasarnya Kita Dititipkan Fitroh Berupa Akal Yang Bisa Membedakan Yang Mana Sebagai Banyak Pekerja Kemudian Juga Mahasiswa Ataupun Pelajar Saat Ini Ya Karena Saat Ini Semua Dikit Dikit Harus Rasional Dikit Dikit Harus Berpikir Kritis Dikit Dikit Semua Semua Orang Sekarang Semenjak Zaman Modern Saat Ini Zaman Sudah Globalisasi Yang Dunia Konsumtif Terhadap Media Kita Kan Media Itu Nomor Satu Konsumtif Sekali Segala Macem Tanpa Kita Datang Kita Buka Aplikasi Media Social Oh Seperti Ini Yang Terjadi Di Dunia Kita Seperti Ini Yang Terjadi Di Jogja Memang Semua Itu Akal Jadi Memang Akal Manusia Apalagi Usia Produktif Itu Memang Luar Biasa Sekali Kita Bisa Melihat Kebenaran Itu Melalui Media Baik Itu Sekarang Media Masal Media Elektronik Ataupun Media Sosial Tapi Paling Yang Kita Gunakan Media Sosial Sangat Masif Sekali Sangat Masif Sekali Sehingga Kita Bisa Mengakses Apapun Yang Kita Butuhkan Menjadi Bahan Pemikiran Kita Mana Yang Benar Dan Mana Yang Salah Dan Tadi Karena Hidayah Itu Bukan Dicari Tapi Dijemput Nah Seperti Itu Kalau Kita Terus Mencari Hidayah Kita Tak Akan Pernah Bisa Menemukannya Tapi Ketika Kita Menjemput Hidayah Maka Ia Datang Kepada Kita Masya Allah Masya Allah Ini Fenomena Mualaf Di Yogyakarta Hidayah Itu Dijemput Bukan Cuma Sekedar Dicari Apalagi Cuma Ditungguin Masya Allah Baik Sedikit Dari Mbak Lita Dan Semoga Ini Menjadi Manfaat Bagi Kita Semua Assalamualaikum Dari